PENGAKUAN FORONKOVA Pengakuan Foronkova lihat aksi Mega di final, dia bisa tembus Liga Eropa. Saya terkesan dengan semangatnya. Foronkova memberi kemungkinan Mega sangat bisa tembus Eropa. Proliga 2024 sudah usai dan kita sudah mendapatkan juaranya. Siapa lagi kalau bukan Jakarta BIN yang mampu menang dramatis atas elektrik PLN. Meski begitu, akan ada banyak sekali momen yang masih bisa kita bahas. Karena laga malam minggu kemarin memang mengaduk-aduk emosi kita semua. Tak hanya itu saja, banyak momen besar yang terjadi proliga musim ini. Entah itu dari babak pengisihan sampai laga final yang sukses digelar. Pasalnya, juara tak bisa terlihat meski sudah memasuki babak final four. Hal itu memperlihatkan bahwa persaingan ketat klub-klub proliga bersaing di level tertinggi bola volley. Karena bintang besar dunia direkrut klub-klub proliga untuk mencoba menambah panas sensi pertandingan. Sekaligus mencari lawan tanding yang cukup berat untuk para pemain lokal yang ada. Namun, satu pemain lokal mencuri perhatian bagi bintang dunia. Setelah dirinya mampu menjadi penentu kemenangan Jakarta BIN atas elektrik PLN pada laga final ini. Ya, Megawati menjadi nama yang terus diperbincangkan bintang dunia setelah dirinya menunjukkan tajinya kembali di ajang proliga tahun ini. Bagaimana tidak, sejak final four, performa Megawati terus menanjak dan akhirnya mengalahkan torehan statistik penghasil poin dengan presentasi terbaik di proliga tahun ini. Bahkan dirinya mengalahkan semua pemain yang ada, karena terlihat statistik mega selama final four sampai final menorehkan keberhasilan sebanyak 54,7 persen. Bahkan sekelas Marina Markova serta Irina Voronkova yang dikenal memiliki ketajaman presentase keberhasilan, mereka belum mampu mengalahkan Megatron. Dan karena torehan itu, serta aksi Mega di final ini membuat banyak pemain asing proliga memuji apa yang dipertontonkan Mega dalam laga ini. Salah satunya Voronkova yang suka semangat pantang menyerah Mega meraih trofi di final kemarin. Voronkova mengakui Mega sangat bisa tembus Liga Eropa. Dengan semangatnya dan level bermainnya, Mega sudah sangat bisa meraih level tertinggi voli dunia. Sebenarnya tidak ada yang mustahil. Jika Mega mampu terus memperlihatkan potensinya ini, bisa jadi suatu saat dirinya akan bermain di Eropa, ucap Irina kepada media. Dan Voronkova sendiri juga tak akan berleha-leha di Indonesia. Meski dirinya baru saja menyelesaikan kompetisi proliga bersama Popsi Popowat. Saya membela tim nasional di Rusia dan mulai bermain pada bulan Agustus mendatang. Dan persiapannya sekitar satu minggu. Tidak masalah, semuanya baik-baik saja untuk saya. Karena tentu telah mengantisipasi untuk mental maupun fisik. Kata pemain berusia 28 tahun tersebut. Kedepannya, pemain tim nasional Rusia tersebut ingin terus memberikan penampilan maksimal untuk klub maupun tim nas. Karena merasa dirinya masih belum mencapai peak performance di usia yang terbilang memasuki masa tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!